Hai Sobat Berkebun, pada episode kali ini kita akan membahas cara menanam alpukat aligator agar cepat berbuah. Alpukat aligator dikenal karena ukurannya yang besar dan bentuknya yang unik. Bagi Anda yang ingin menikmati buah alpukat aligator lebih cepat, simak langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita mulai, siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Anda memerlukan bibit alpukat aligator yang berkualitas, cangkul, sekop, pupuk organik, kapur pertanian, dan alat berkebun lainnya. Langkah pertama adalah memilih bibit yang berkualitas. Pilih bibit alpukat aligator yang berasal dari sumber terpercaya, bebas dari penyakit, dan memiliki sistem perakaran yang baik. Bibit yang sehat akan mempengaruhi pertumbuhan dan kecepatan berbuah tanaman. Selain itu, jangan tanam bibit alpukat aligator dari biji, melainkan dari perbanyakan grafting. Teknik grafting atau okulasi ini sangat mempengaruhi kecepatan pohon berbuah. Teknik ini menggabungkan batang bawah yang memiliki sistem perakaran kuat dengan batang atas yang produktif. Grafting biasanya dilakukan pada bibit yang sudah berumur beberapa bulan. Teknik ini memerlukan keterampilan khusus, jadi pastikan Anda melakukan dengan hati-hati atau meminta bantuan ahli. Selanjutnya, persiapkan lahan yang akan digunakan. Pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup, minimal 6 jam sehari. Pastikan juga lokasi tersebut memiliki drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Gali lubang tanam dengan kedalaman sekitar 50 cm dan lebar 60-80 cm. Lubang tanam yang cukup besar akan memberikan ruang bagi akar untuk tumbuh dan berkembang. Campurkan tanah galian dengan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk memperkaya nutrisi. Perbandingan yang baik adalah 2 banding 1 antara tanah dan pupuk organik. Campuran ini memberikan nutrisi yang cukup dan memastikan pertumbuhan akar yang sehat. Tambahkan juga kapur pertanian kurang lebih 3-5 kg. Setelah campuran tanah siap, masukkan bibit alpukat aligator ke dalam lubang tanam. Pastikan bibit ditanam dengan posisi tegak dan akar tersebar merata. Tambahkan campuran tanah secara perlahan hingga menutupi seluruh akar. Jaga agar bagian pangkal batang tetap berada di atas permukaan tanah. Langkah berikutnya adalah penyiraman. Siram tanaman dengan air cukupnya hingga tanah terlihat lembab. Namun, hindari penyiraman yang berlebihan. Pada tahap awal ini, pastikan tanaman mendapatkan cukup air untuk membantu proses adaptasi. Setelah penyiraman, tambahkan lapisan mulsa di sekitar pangkal tanaman. Mulsa membantu menjaga kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan menyediakan nutrisi tambahan saat terurai. Gunakan bahan mulsa organik lebih bagus seperti jerami, daun kering, atau serbuk gergaji. Namun, Anda juga bisa menggunakan mulsa plastik. Perawatan rutin sangat penting untuk mempercepat tanaman alpukat aligator berbuah. Lakukan penyiraman secara rutin, terutama selama musim kering. Pastikan tanah selalu dalam keadaan lembab, tapi tidak becek. Berikan pupuk organik setiap 3-6 bulan sekali untuk memberikan nutrisi tambahan. Anda juga bisa menggunakan pupuk NPK dengan dosis rendah setiap 4-6 minggu sekali untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pemangkasan adalah salah satu kunci agar alpukat aligator cepat berbuah. Pangkas cabang-cabang yang tidak produktif, rusak, atau tumbuh tidak beraturan. Pemangkasan ini membantu sirkulasi udara yang baik dan mendorong tanaman untuk fokus pada pertumbuhan buah. Selain itu, pemangkasan juga membantu membentuk rajuk tanaman yang kuat. Teknik grafting atau okulasi yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses berbuah. Teknik ini menggabungkan batang bawah yang memiliki sistem perakaran kuat dengan batang atas yang produktif. Grafting biasanya dilakukan pada bibit yang sudah berumur beberapa bulan. Teknik ini memerlukan keterampilan khusus, jadi pastikan Anda melakukan dengan hati-hati atau meminta bantuan ahli. Pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk memastikan tanaman tetap sehat dan cepat berbuah. Periksa tanaman secara berkala untuk memastikan tidak ada serangan hama atau penyakit. Gunakan pesticida organik jika diperlukan, dan hindari penggunaan pesticida kimia secara berlebihan yang dapat merusak ekosistem kebun. Untuk mempercepat proses berbuah, Anda juga bisa menggunakan hormon perangsang buah seperti asam gibralat. Hormon ini bisa membantu mempercepat pembungaan dan pembuahan. Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan, dan aplikasikan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan pupuk dengan kadar fospor dan kalium yang tinggi seperti MKP. Dengan perawatan yang tepat, dalam 2-3 tahun, Anda bisa menikmati hasil panen alpukat aligator yang melimpah. Ingat, kuncu utamanya adalah memiliki bibit berkualitas, memberikan perawatan rutin, dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Menanam alpukat aligator agar cepat berbuah memang memerlukan perhatian khusus, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Dengan sedikit usaha dan perawatan yang baik, Anda bisa menikmati alpukat yang lezat dan bergizi langsung dari kebun atau halaman rumah Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan tips dan trik berkebun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!